Sobat asik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, kita akan membahas profil dari seorang terkaya di dunia. Pengusaha Amerika adalah pendiri dan kepala eksekutif Amazon.com dan pemilik The Washington Post. Usaha bisnisnya yang sukses telah menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Jeff Bezos. Orang yang jenius, pemilik nama lengkap Jeffrey Preston Bezos ini, merupakan pendiri, cermen, CEO, presiden, sekaligus pemilik saham mayoritas teknologi, dan e-commerce terbesar di dunia Amazon.com. Jeff Bezos lahir pada tahun 1964 di New Mexico. Ia menjadi pelopor wira usaha dan e-niaga. Pemilik The Washington Post dan pendiri perusahaan eksplorasi ruang angkasa Blue Origin. Usaha bisnisnya yang sukses telah menjadikannya salah satu orang terkaya nomor satu di dunia. Jeff Bezos merupakan pembisnis, penemu, dan juga tokoh penting di balik lahirnya Amazon. Jeff Bezos mendirikan raksasa e-commerce Amazon pada tahun 1994 dari garasinya di Seattle. Sejak kecil ia sudah mencintai dunia IT. Sosoknya ternyata sudah memiliki ketertarikan semenjak ia masih kecil. Kala itu, ia sering membongkar alat elektronik yang ada di rumahnya. Pernah suatu ketika, ia membongkar alarm milik orang tuanya. Karena penasaran dengan kinerja alarm tersebut, Sontak ia dimarahi oleh orang tuanya karena alarm yang dibongkar tidak bisa dipasang seperti semula. Rasa sukanya terhadap teknologi mungkin terinspirasi dari kakenya, yang kebetulan bekerja sebagai Direktur Regional Komisi Energi atau Amerika Serikat. Kakenya benar-benar mempengaruhi Jeff tentang teknologi. Karena kecintaannya pada IT, ia belajar ilmu komputer dan teknik listrik di Universitas Princeton. Setelah lulus, dia bekerja di Wall Street, dan pada 1990 dia menjadi wakil presiden senior termuda di perusahaan investasi D.E.C. Show. Empat tahun kemudian, Bezos berhenti dari pekerjaannya yang menguntungkan untuk membuka Amazon.com, toko buku online yang menjadi salah satu kisah sukses terbesar di internet. Pendiri dan CEO Amazon.com Pada akhir tahun 1993, Bezos memutuskan untuk mulai membuka usaha toko buku online. Tanggal 5 Juli tahun 1994, ia meninggalkan pekerjaannya di The Show dan mendirikan Amazon di garasinya sendiri, setelah menulis rencana bisnisnya dalam perjalanan lintas negara dari New York ke Seattle. Pada September tahun 2000, Bezos mendirikan Blue Origin, sebuah perusahaan startup spaceflight manusia. Bezos sudah lama menyatakan minatnya dalam perjalanan ruang angkasa dan pengembangan kehidupan manusia di tata surya. Pemilik The Washington Post, Pada tanggal 5 Agustus tahun 2013, Bezos mengumumkan pembelian The Washington Post senilai 250 juta dolar dalam bentuk tunai. Untuk melaksanakan penjualan, ia mendirikan Nash Holdings. Bezos melakukan investasi pribadi melalui kendaraan modal Ventura, Bezos Expeditions. Ia adalah salah satu pemegang saham pertama di Google, ketika ia menginvestasikan 250 ribu dolar pada 1998. Investasi ini menghasilkan 3,3 juta saham Google, bernilai 3,1 juta dolar miliar pada 2017. Bezos juga berinvestasi di Unity Biotechnology, sebuah perusahaan riset perpanjangan hidup. Usaha ini, yang kemudian dinamai Haven, diharapkan menjadi kemitraan antara Amazon, JP Morgan, dan Berkshire Hathaway. Sementara karirnya di bidang keuangan sangat menguntungkan, Bezos memilih untuk melakukan langkah berisiko ke dunia e-commerce yang baru lahir. Dia berhenti dari pekerjaannya pada tahun 1994, pindah ke Seattle dan menargetkan potensi pasar internet yang belum tergali dengan membuka toko buku online. Pada Februari tahun 2021, Amazon mengumumkan bahwa Bezos akan mundur sebagai CEO dan menjadi eksekutif chairman Amazon pada akhir 2021 mendatang. Peningkatan kekayaan bersih Bezos dalam satu hari terbesar adalah 13 miliar dolar Amerika Serikat, 191 triliun rupiah, yang dia capai pada tanggal 20 Juli tahun 2020. Dia menghasilkan 542 juta dolar Amerika Serikat, 7,9 miliar rupiah, Per jam, 9 juta dolar Amerika Serikat, 132 miliar rupiah per menit, dan 150.463 dolar Amerika Serikat, 2,2 miliar rupiah per detik pada hari itu. Dan sekarang, saham Amazon telah melonjak sekitar 70% tahun ini dan telah mengangkat kekayaan bersih Bezos ke rekor tertinggi. Itu saja profil singkat miliarder nomor 1 di dunia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.